Hai bagaimana cara update iOS di smartphone iPhone mau tahu caranya simak terus video kali ini dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe like dan share nantinya bakal ada giveaway menarik dari channel Gatot ID berupa smartphone iPhone dan juga beberapa paket pulsa jika tembus mencapai 10.000 subscriber sampai 50.000 subscriber oke untuk update iOS di smartphone iPhone itu caranya kita masuk ke menu setting kemudian kita cari koneksi WiFi yang stabil disini saya sudah menggunakan WiFi kenapa agar saat proses download tidak terjadi putus ataupun file korab yang nanti akan menyebabkan iOS sendiri tidak berjalan mulus ya jadi saya sarankan untuk update ini menggunakan jaringan WiFi ya agar lebih stabil jangan menggunakan paket data karena proses update nya juga cukup lama kemudian pastikan baterai itu sekitar 20% ke atas ya karena proses downloadnya agak lama Hai dan memakan waktu juga Oke setelah setting WiFi kita masuk ke general di bagian general kita cek update disini aja muncul notifikasi software update dari iOS itu sendiri ya kita tekan kita tunggu berapa saat sampai proses checking update muncul ya di sini ada notifnya ini ada notifnya iOS 12 sekian nah kemudian kita diminta untuk download dan install kita tekan download dan install kita tunggu beberapa saat kemudian tekan continue ya karena kita menggunakan WiFi ini ada pertanyaan menggunakan WiFi untuk download kita continue kita tunggu sampai proses selesai 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 oke kita tunggu sampai proses selesai ini masih berjalan sekitar 7 menit ya usahakan juga saat update proses charging juga ya agar lebih aman oke seperti ini oke untuk cara update ios ios caranya seperti itu dan lebih mudah menggunakan WiFi karena koneksinya sangat stabil ya jangan menggunakan paket data karena download file nya cukup lumayan besar sekian terima kasih jika ada pertanyaan ataupun kesulitan silahkan kirim melalui komentar di bawah dan jangan lupa untuk pro support channel Gatota ID dengan cara subscribe like dan share sampai ketemu di tutorial video berikutnya terima kasih terima kasih